Intro Oke mas buru kita lanjut part 2 Tapi sebelum itu kita akan lihat saham syariah dan non syariahnya Udah ngerekam kan? Sudah Yang pertama adalah Elsa Elsa ini syariah Yang gak syariah medku ya Terus Tekim juga syariah Tekim tuji kimia oke Terus Pegas juga syariah Perusahaan gas negara syariah ya Terus Saratoga ini yang gak Oke Saratoga bukan saham syariah mas bro Terus yang part 2 nanti ada Yang segorengannya ada Sema Sema syariah ya Sema kom Terus Bibi Bibi sariah gak sih? Oh Bibi Bibi Oh non syariah guys Bibi gak syariah Terus MNC Sky Vision MNC Sky Vision syariah Terus Toba Toba non syariah Bibi ssr Bibi ssr Sariah bssr Jadi yang gak syariah itu adalah Saratoga Bibi dan Toba Yang lain syariah ya mas bro Oke kita lihat Yang pertama dulu adalah Sema Kita bahas cepat di part 2 ini Sema kom Integrated Wah ini kalau Sema udah ijo-ijo gini seneng nih Kita ya Oke ya ijo terus Ijo nya lama Kalau kita lihat disini ya Sema ini ijo nya lama Ini juga Tapi dia di ini mas bro Di gocek-gocek ya Turunin dulu naik Turunin dulu naik Ini bikin deg-degan sih sebenarnya kalau di Sema Jadi bagi temen-temen yang istilahnya itu Punya jantung lemah atau ginjal yang lemah Jauh-jauh dari Sema Karena kalau kita lihat disini memang kelihatannya cuan sih Sema ini Kelihatannya cuan kan ijo terus gitu ya Tapi di pas waktu jam trading ini Makan hati loh Lihat aja sampai di ini ya Tanggal 16 nih Sempat diturunin sampai ke harga 230 Ya walaupun closingnya di 250 Tapi kan sempat merah dalam ini Ini juga sama sempat merah dalam Ini merah dalam Merah dalam Merah dalam Merah dalam Merah dalam semua Walaupun closingnya ijo Jadi kalau Sema ini Tekniknya bore aja guys Board Boyan Red Nah kalau merah Berani HK ya HK gitu Tapi ya ini tetap beresiko ya Kalau kita lihat dari Apa namanya Candle nya sih Kayaknya masih Karena lower lower Harusnya bentuk higher Higher high ya Mungkin di sekitar harga sini 400 mungkin targetnya Untuk Sema ini Kalau dia terus naik Oke kita lihat disini untuk Sema Kita lihat dari fundamentalnya Disini PBV nya udah tinggi Profitnya sih ada Ini baru IPO Belum lama ya Oke kita lihat Asingnya gak ada yang beli Cuma sedikit Nah sini ada AO guys Yang ini yang main nih AO 274 274 Di harga close ya YP di 272 Di sekitar sini mas bro Nah ini Retailnya gak Jarang yang minat ya Ini broker retailnya gak ada Kayak XJPD gitu ya Ini jarang diminati retail Ini masih oke banget Kalau menurut saya sih Tapi belinya pakai MM ya Jangan all in Misalnya Oh gue mau trading Sema nih 1 juta Masuknya 200 ribu dulu Takutnya nanti di gocek bawah Nanti beli lagi gitu Nanti pas kita tarik ke atas Tuhan kan Seperti itu mas bro Oke tuh soundnya adalah Bibi guys Nah Bibi 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 Baba Bara-bara Nah Bibi ini juga Oh iya kemarin saya targetin Bibi di 100 ya Semoga ini segera ke situ ya Bibi Karena kita lihat disini Tak kira itu mau merah Terus merah lagi 2 kali Ternyata masih di Oke mas bro Sebelum kita lanjut ke videonya Saya ngasih pengumuman bahwa Grup STS sekarang lagi buka Grup STS diskusi dan rekomendasi saham Sesi 9 Udah 9 sesi mas bro Luar biasa Dan apa sih grup diskusi dan rekomendasi Sesi 9 Disini mas bro akan dapet Menu-menu saham harian ya Dari BSJP Dari swing Dari scalping Ini akan ada semua mas bro Tinggal pilih aja Nah juga kita juga sekarang bikin polling nih Ke STS 8 Yang mau dibanyakin apa nih kira-kira Disini kita ada menu secil beli Ada menu scalping harian Ada menu Ini ya Menu swing ya Suki Hono Menu swing Suki Hono Dan menu PSJP Dan disini ada menu swing panjang Mas bro Ada 5 menu ini ya Ada menu swing panjang juga Nah mas bro tinggal pilih aja nanti Kalau misalnya masih bingung Mas bro bisa lihat video di atas Dan atau langsung hubungi saya aja At Fajar Daily Telegram Untuk informasi lebih lanjut Oke kita lanjut ke video Lanjut berarti dia bentuk Mungkin Rising Witch Atau apa Bullish Flag ya Bullish Flag gitu ya Naik terus Nah targetnya nih lumayan Untuk BP besok harusnya naik nih Bisa jadi Apa namanya Watchlist ya BP Oke naiknya 8% Kita lihat disini Siapa yang nyetir guys MG dan II guys Nah ini Nah kemungkinan sih Kalau BP ini Apa namanya Saham repo ya guys BP ini saham repo Apa sih ciri saham repo Ya ini nih Volumenya itu Sisir ya Volumenya itu rata Dan disini volumenya gede Sahamnya gak naik Nah ini indikasi repo tuh gitu Volumenya besar Tapi sahamnya gak naik Nah itu indikasi repo Disini nih Nah terus disini memang Diangkat naik ya Mungkin alasannya Kenapa saya gak tau Kita lihat dari sini BP di fundamentalnya BP Oh lumayan ya Ternyata fundamental BP Gak terlalu busuk BP-nya masih under 1 Profitnya tuh Ada Gak minus Ya walaupun turun Terus equity juga wajar Gak gerak Ini fundamentalnya Gak terlalu buruk ya Walaupun gak bagus Karena lagi Profitnya turun Tapi bukan Bukan gorengan busuk Yang minus-minus gitu Masih oke sih Kalau menurut saya sih BP fundamentalnya Nah targetnya berapa Kalau BP Nah mungkin target pertama Di 96 ya 95-96 lah mas bro Targetnya ya Jadi mas bro bisa ambil Di 92-93 TP di sekitar 95 atau 96 Oke terus selanjutnya Adalah saham dari MSK MNC Sky Vision Kita lihat disini Dari Sahabnya Mantul guys Pantesan masuk Recom ya Mantul dia M20 Lihat ya Garis warna biru Tadi sempet merah sih Cuman ketarik Nah ini closingnya Jadi hijau Ya toh Closingnya hijau 0,4% Kan di open gap atas Terus dibawa naik Terus turun Ditarik lagi Oke besok juga bisa jadi referensi Kalau misalnya besok ini MSKY Langsung hijau Open gap gitu Mesti ikut aja guys Ikut aja Mungkin targetnya sekitar Apa namanya 490 ya Nah 490 mungkin banget Bisa setinggi itu bisa Mas Tua disini 490 Atau kalau misalnya Uh terlalu tinggi ya Di 480 lah Untuk MSKY Nice Bagi teman-teman besok Mau ikut MSKY Ini kita lihat Fundamentalnya Ini adalah sahamnya MNC ya Disini PBV nya masih murah Tapi profitnya minus Dia konsisten minus Ya MNC Sky Vision Mungkin Ini kan produknya TV langganan ya Mungkin orang udah males ya Pake TV langganan Kalau zaman dulu sih Sebelum ada Android merajalela Sebelum ada Youtube merajalela Sebelum ada Internet-internet murah Nah Ini orang pada pasang TV langganan Sekarang udah Nggak Ya pada streaming Di Youtube Oke Kita lihat disini MSKY targetnya Tadi mas bro Patas cut loss ada Kalau tembus MA20 Mending CL dulu aja mas bro MA20 di harga 458 Oke Terus selanjutnya adalah Toba guys Nah Toba 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 Nah Toba ini adalah Saham dari Batubara ya Toba juga sama Sepertinya mantul gitu ya Merah 4 kali Terus teteng Kelihatan banget ya Kalau Saham itu mau mantul gitu Candlenya seperti itu guys Kita lihat disini Untuk Toba Oke Itu Dikit Overnya tipis Kemungkinan besok Ke Apa nama bisa Open cap Kita lihat Toba disini juga Profitnya oke Terus Apa namanya PBV nya memang Udah tinggi ya Tapi enggak terlalu Dur banget Masih other 2 Terus untuk PBV Rue nya gede Ya equity sih Naik ya Jadi istilahnya Fundamental Toba ini lagi Bagus ya Karena emang Batubara yang naik tinggi Profitnya naik Cuma memang PBV nya dia udah tinggi Mas harus berhati-hati Ini sih dari PBV nya Toba Oke Kalau buat scalping sih Ya enggak apa-apa Mas bro Nice Disini juga ada LG OD Akasis XC XC AVG nya Di Harga close LG Harga close Ode juga harga close Di bawah sedikit ya Masih oke ya Retailnya Nggak terlalu Nyangkut Dalam Nice Untuk targetnya Kemungkinan sih Untuk Toba Ini ya Disini mas bro Di 1.550 Wah Tinggi banget ternyata Di 1.555 Mungkin saja Bisa kesitu mas bro 1.155 Untuk target Toba Mungkin kalau misalnya Kira-kira enggak sanggup Mas itu bisa jual Di sekitar 1110 Atau Sampai 1150 Itu untuk target Dari Toba Nah Besok itu mas bro telat TP Misalnya Nah Kalau merah sih Mending jangan diambil ya Tunggu dulu aja Di harga 975 Di harga M200 Kalau mas bro pengen Apa namanya Ngambil Toba lagi Lebih aman mas bro Ambil di garis M200 Ya besok Semoga naik dulu ya Kita copet Oke Terus selanjutnya adalah BSSR Nah ini yang terakhir BSSR Kita lihat Juga mantul ya Kayaknya dia mau bagi Dividend yang lumayan besar Nanti coba Kita akan Apa namanya Bahas di video khusus Ya BSSR Mau bagi Dividend jumbo Nah ini juga Ya bener Jadi berita itu Bukan hanya berita hoax Karena kalau kita lihat Dari profitnya Biasanya cuma Ratusan miliar guys Lihat ya Dan sekarang 2,9 triliun Artinya Naik Naik 8 kali lipat Profitnya Nah kalau naik 7 atau 8 kali lipat Berarti kan Logikanya Dividend tahun ini Juga akan naik 8 kali lipat Bener aja Dia ngomong jumbo ya Beritanya Setuju saya Rowenya juga lagi gede 81% Equitynya langsung bengkak Wow Ini Terdampak gede banget nih BSSR Terdari kenaikan sepatu bara Kita disini Wow Ada BK guys Kita liatin dari Foragingnya Wow Nice Yang mending BSSR nih ya Daripada Toba kayaknya Karena kalau kita lihat Asingnya tuh lagi Oh ngehaka semua Guys Asing ya guys Ngehaka semua Asing ya Di 7.440 Dihar dekat-dekat harga Close ya Ya walaupun memang Sedikit-sedikit ya Memang dia kurang liquid Untuk BSSR Nah Klik tadi disini Untuk BSSR itu Pemiliknya itu PT Wahana Santo Satsemerlang Tata Power 20 Disini udah 80 ya 89 Jadi untuk Apa namanya Publicnya Cuman 10% Guys Dikit banget ya Dikit banget Publicnya guys Makanya dia kurang liquid Oke ya Bagi teman besok Makanya ikut BSSR Mungkin targetnya Di sekitar Harga 3850 Untuk BSSR Semoga besok Bisa kesitu Ambil di harga 3750 TP Di sekitar 3830 Sampai 3850 Oke Begitu Jangan lupa Masih hari kita Jangan lupa Like dan subscribe Sampai ketemu Di video Berikutnya Guys Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu